Nah teman-teman sekalian, jadi teman-teman udah liat ya-tia prosesi pengantaran dari Honda ADV 160 yang saya beli Dari Astra Motor Jakarta atau Jakarta Honda Center gitu ya Motornya gini ya, secara umum memang terlihat sama, persis seperti yang sepekan lalu udah saya tes di Delta Mas ya Di daerah, di riding course-nya Astra Honda juga gitu Jadi itu teman-teman sekalian, jadi motornya seperti ini, backgroundnya tadi udah saya kasih tau teman-teman sekalian Background dari pembeliannya, kenapa saya pilih ADV 160 gitu ya Basically karena yang pertama adalah ini motor paling baru gitu sekarang gitu Terakhir juga karena memang butuh juga kendaraan untuk harian Nih, kita kan liat nih ya detail apa ya, mungkin teman-teman sih udah liat semuanya Cuman kan versi untuk konsumen kayak gimana gitu Mungkin ada bedanya atau mungkin sama juga, langsung aja kita liat yuk Ya jadi ini nih teman-teman sekalian ya, ADV 160 ABS HSTC yang saya pesen Jadi prosesnya ya lumayan ya, lumayan cepet sih ya Mungkin karena saya waktu itu sebagai pemesan awal-awal ya Boleh dibilang, bagaimana enggak 5 menit setelah launching oleh media Saya tuh udah langsung pesen motor ini Jadi memang ya logis, motor ini datang duluan gitu ya Gitu Nih teman-teman sekalian, kita akan cek dari depan Jadi seperti ini teman-teman sekalian ya Sama pada dasarnya dengan apa yang sudah di review di awal Waktu launching ADV 160 ya Tapi saya mau cobain teman-teman sekalian Untuk bisa lihat seperti apa build quality dari plastiknya nih ya Saya deketin dulu mikrofonnya Ini ya teman-teman sekalian ya Jadi seperti ini lah pokoknya Memang ada aneh ya, mekasnya pakai tok-tok segaranya ya Cuman seperti ini lah Ketebelan dari plastik semuanya bisa dilihat dari hasil dari tok-tok seperti ini Wah ini untuk yang apa namanya spacpur boleh dibilang cukup tebel ya Nah selesai dari depan, kita coba yang belakang nih Untuk bagian dalamnya nih masih plastiknya plastik Nah gini nih teman-teman sekalian ya Wah ini saya enggak tahu nih kayak gimana Cuman kalau menurut saya sih tebel Tebel ya daerah-daerah sini Dari samping, kayak kanan, kiri semua tebel Kayak gitu loh teman-teman sekalian Nah ini windscreennya Jadi kayak misalkan teman-teman sekalian beli ADV 160 gitu ya Jadi pengiliman windscreen pertama kali ya masih ada Sotipnya kayak gini nih Plastik langsung aja kita buka nih ya Nah plastik awal langsung kita buka bunyi sreset gitu Yes Sedikit kayak ini sisa-sisa bisa dilap nih ya Jadi seperti ini teman-teman sekalian ya windshieldnya Sama dengan versi yang di launching Dimana dia tuh secara umum memiliki panjang yang lebih tinggi teman-teman sekalian ya Lebih tinggi dari ADV 150 Lebih tinggi gitu ya Cuman ini ada detail kasih kayak lubang di tengah gitu Secara umum mountingnya sama nih teman-teman sekalian nih Mounting disini sama banget dengan ADV 150 Jadi kan teman-teman sekalian yang punya ADV 150 Jangan bersedih hati dulu Karena windshield ini bisa dibeli sepertinya Sebagai parts gitu ya Langsung dipasang di Honda ADV 150 teman-teman sekalian gitu Dan ini tuh punya dua versi ya Versi tinggi dan versi rendah Nah ini dia nih versi rendahnya kayak begini teman-teman sekalian Tadi versi tinggi ini versi rendah Putih ya Kalau saya lihat putih bening sih Clear Jadi dapetnya dapet teman-teman sekalian dapet yang versi clear Gitu mungkin ke depan ada ya versi-versi aksesoris ya Aftermarket nanti yang mungkin dapet yang versi tint gitu Atau misalkan agak sedikit punya opacity yang berapa persen 60 persen 40 persen gitu Bisa gitu loh teman-teman sekalian Yes Nyalain Yoi Secara odometer gimana ya Wih Total 1 km masih Ya odometernya masih 1 km Ini masih baru bener gitu loh teman-teman sekalian ya Bisa Wih Trip A, Trip B, HSTC on Wih Ya odometer Oke sebelah sini oke banget Lalu kita Bagian seatnya Nih joknya masih diplastikin Biasanya saya tetap nyimpen ya Kayak gini Kenapa? Karena kalau malam tuh nyimpennya di luar Sering didudukin kucing gitu ya Jadi kalau misalkan dari plastikin gini Malam-malam itu lebih aman sih Teman-teman sekalian bisa lihat disini Yes Nanti saya akan cobain juga Apakah muat 2 helm gitu ya disini Gitu ya Secara fisik gitu ya Nanti Ya plat nomor tadi teman-teman sudah lihat semuanya Dan disini Celong gitu Karena biar helm satu bisa masuk Dan disini tuh kayak tempat apa ya Nah disini nih Bisa dibuka gak? Bisa teman-teman sekalian Nah jadi disini tempat aki nih Jadi tempat aki nya disini teman-teman sekalian Jadi kalau mau ngecas Lepas dulu aki nya Ada kayak karet gitu Disini Lalu teman-teman bisa Ngecas sendiri Dan ini tuh Asli gampang Gampang banget Dilepas dan dipasangnya lagi Nah jadi kayak gitu teman-teman sekalian Tadi ya Ada tambahan juga nih Untuk disini nih Coolant tuh sebelah sini teman-teman sekalian Jadi kalau ngecek ketinggian coolant Agak aneh juga disini gitu Yang biasanya kalau di Vario dulu Vario pertama tuh disini Ini sebelah sini teman-teman sekalian Ini dop putih Dengan tulisan ADV60 nya tuh gold gitu Kita bisa lihat lagi Yes Build quality nya Sama Dengan Apa yang waktu itu saya coba tes gitu ya Bagian depan kita lihat Ini bagian Hand grip dan panel-panel di sebelah kanan Fat bear Di tengah itu agak sedikit fat Atau gemuk gitu ya Kalau dari dealer ininya Memang masih diplastikin Apa namanya Bolt-bolt nya gitu Kita cepat aja Wesss Gitu teman-teman sekalian Mantep 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 Yes Jadi kayak gini Ini paparan dari sebelah Belakang Kanan Yes Band nya nih Mantep Kesan gede nya dapet banget sih memang Terus abis itu jenisnya tuh Kaya dual purpose Kayak gitu Dan udah cakram Di scene Eh di scene apa-apa Oh bener Ini scene masih Tonton sekalian Gitu Ini bagian Secara umum sih Kalau lihat caliper sih Saya lebih suka yang CBS Calipernya lebih mantep gitu Ada dua input Masukan karena dia tuh Langsung ke combine brake system Calipernya lebih bagus Secara bentuk ya Kalau untuk yang CBS Bila dibandingkan dengan ABS ini Gitu ya Itu kalau menurut saya Gitu Tapi kalau dari sistemnya sih Ya ini ABS Gitu lebih bagus Lebih safety lah Dan kayak gitu Dan kalau untuk versi Konsumen yang dikasih gini nih teman-teman sekalian Bagian depan nih Ya Yang dibaut ke daerah badalem sini Wow Dibimanain ya Oh ke belas sini nih Sebelas sini nih teman-teman sekalian Ada bautnya juga nih Put Plus Gitu terus Gini ntar Jadi plat nomornya Taruh di depan Gitu Yes Tementara plat nomor belakang Biasa sama sih Dengan 150 Kayak gitu Gak ada jauh berbeda Ini kalau teman-teman sekalian Lihat di velg gitu ya Tulisannya 4 jumlahs Terus abis itu Ukurannya 14 di depan Terus ada 2.5 Jadi lebaran itu 2.5 Teman-teman sekalian Pembuatan mana ya Kelihatan nih ada tulisan Honda Terus disini Wah Ex XC C dot Nggak tahu deh Tulisannya mana ya Masuk pembuatnya Belum dapet nih Belum dapet tulisan Made in Indonesia doang Saya nih Itu di sebelah kanan Sementara Kalau kita intip ya Bahan belakang itu ada tulisan For Honda Disini ada kayak A tail ya Yang tulisan itu Kayak yang menunjukkan bahwa ini tuh 13 inci Dengan lebar Tiga setengah Tiga setengah Sama Tulisannya 4 jumlahs Juga Udah S&I juga Nggak ada merek Nggak kelihatan mereknya Paling-paling kalian Mungkin di sebelah sini Kali ya Ini di sini juga Nggak ada Di sebelah Kiri ya Di belakang juga Nggak ada Teman-teman sekalian Ini ya Bentuk Dari Sebak CVT-nya Mantep Oke Jadi itu aja Teman-teman sekalian Review Mengenai bentuk fisik Bukan bentuk fisik lagi ya Review fisik dari ADV 160 Versi konsumen Gitu ya Kalau kalian jadi pasti Nggak kepo lagi Mungkin ada beda Dengan versi konsumen Dengan versi yang Dites oleh media Saya bilang bahwa Tidak ada bedanya Karena saya udah Lihat dua-duanya Tinggal kita lihat Performanya sama Apakah Antara versi yang Dites media Dan Yang Untuk konsumen Ini Itu aja Semoga berkenan Nah jadi itu Teman-teman sekalian Semuanya udah lihat ya Bahwa ADV ini Boleh dibilang Ya sama Seperti apa yang Dites kemarin Baik dari Build quality-nya Warnanya Detail dari warna Kualitas dari warna Semuanya sama Dengan apa yang Udah saya Review Dan juga coba Waktu Pertama kali Astra Honda Motor Merilis ADV 160 Itu aja Mungkin dari saya Terima kasih Pada semua pihak Yang sudah Membuat lancar Proses pembelian Dari ADV 160 Ini Astra Honda Motor Astra Motor Jakarta Dan semua Staff-staffnya Teman-teman sekalian Sampai berjumpa Di review selanjutnya Karena kita akan Coba Mengulas lebih dalam Sisi penggunaan harian Dari ADV 160 Teman-teman sekalian Pasti masih kepo Konsumsi bahan bakar Mungkin ya Terus abis itu Kalau top speed Mungkin saya bisa Harus ngerjainnya Di sirkuit Mungkin akselerasi 0.60 Saya masih bisa Ngerjain Itu aja Sampai bertemu Di review selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh